Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama Melanjutkan belajar Membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Abda'illah Kali ini kita sampai Pada hikmah nomor 177 Pada hikmah nomor 177 ini Imam Ibn Abda'illah Menuliskan Alima annan ubbada Yata syawwafuna ila Luhuri sirin inayati Fakola Yak taksubi rahmatihima Yasha'u wa'alima annahu Lahu khallahum Wadhalika lataraukul Amala i'atimadan ala azali Fakola Inna rahmatallahi qoribun Minal muhsinina Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Itu tahu bahwa hamba-hambanya itu sangat Terindu Sangat kepengen tahu Kenapa sesuatu itu terjadi Misalnya Kenapa si A pandai Si B bodoh Kenapa si A kaya Si B miskin Kenapa si Anu jadi presiden Si B tidak Nah Kalau ada yang menanya begitu Maka jawabannya adalah Yak taksubi rahmatihi May yasha'u wa'alima annahu wa ta'ala Nah Selanjutnya Tetapi kalau semua orang hanya berpikir Semuanya atas berkat rahmat Allah saja Kalau orang-orang semuanya hanya bersandar pada hukum-hukum yang azali Pada akhirnya mereka akan meninggalkan amal Latarauku Al-amala i'atimadan ala azali Kenapa? Karena mereka hanya bertumpu yakin pada hukum-hukum azali saja Oleh karena itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik Dengan orang-orang yang beramal baik Jadi singkatnya ini kan ada dua hukum Ada hukum Allah di zaman azali Kemudian ada hukum Allah supaya kita wajib berikh Biar Gimana cara menyikapinya? Kalau orang-orang yang istilahnya hanya paham tentang hukum azali saja Pada akhirnya dia akan males berikhtiar Karena apa? Ikhtiar atau tidak ikhtiar Semuanya sudah ditentukan di zaman azali Supaya tidak terjadi itu Kemudian ada dalil Allah berfirman Inna rahmatullahi koribun minal muhsinina Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang beramal baik Dengan orang yang berikh Ya ikhtiarnya apa? Kalau kepingin kaya Yuk ikhtiar Cari harta yang banyak Dengan cara yang kalah Kalau punya harta yang banyak Kepengen lunas Yuk berikhtiar Dengan cara mencari harta yang banyak Untuk melunasi hutang-hutangnya Kalau kepingin pandai Yuk berikhtiar Belajar dengan sungguh-sungguh Supaya jadi orang pandai Ya seterusnya Ya seterusnya Lalu hati kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gusti misalnya Saya kepingin jadi orang pandai Saya sudah belajar Saya sudah sini Misalnya saya pasrahkan kepada Gusti monggo Akhirnya ujungnya Inilah kompromi Kalau mau ditarik pandangan ahlu sunnah Awal jamaah Tidak menafikan hukum-hukum azali Tetapi juga tidak menafikan hukum-hukum ikhtiar Kita berjalan diantara kejahat Karena apa? Hukum azali Juga hukum Allah yang harus kita terima Hukum ikhtiar Juga merupakan hukum Allah yang harus kita terima Dua-duanya wajib kita terima Menerima salah satunya Menolak yang lainnya Tidak benar Kira-kira begitu Mudah-mudahan bermanfaat Dan mudah-mudahan Anda yang mendengarkan Yang menonton video ini Lebih paham daripada saya Yang hanya sekedar Membacakan saja Saya ulangi Singkatnya Bagi kita orang-orang awam Teruslah berikhtiar Sesuai dengan syariat Yang sudah Allah tentukan Kalau mau cari harta yang banyak Carilah sebanyak-banyaknya Dengan cara yang alal dan benar Lalu hati kita tetap pasrah kepada Allah Memasrahkan hasilnya kepada Allah Jadi kalau dari orang-orang tua kita itu La haula wa la kuwata illa dillah Hilal alim 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 La haula lah Ya begitu Mudah-mudahan berperbaat Rabbana taqabbal minna Innak anta sami'un alim Watub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagiru kawatu bilai Wa'afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati